Selamat pagi, semangat pagi, PMI jadi pengusaha pasti bisa, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan maniri siapa lagi Selamat siang Bapak Gimana nih harapan Bapak untuk semua PMI di semua negara ya, misalnya yang di Hongkong Selamat siang teman-teman kejahat migran Indonesia di seluruh negara ya, terutama yang di Hongkong Harapan kita adalah teman-teman, semangat ya, teman-teman kan pasti punya cita-cita ketika teman-teman datang ke luar negeri Mengorbankan semuanya ya, mengorbankan waktu tenaga dan yang paling penting adalah keluarga Jadi harapan yang pertama adalah teman-teman bisa mengumpulkan hal terbaik, hal terbaik itu apa? Satu adalah pertama cara ekonomi, yang kedua adalah pengalaman Dan harapannya nanti melalui programan diri sahabatku Di mana kita fokus pada pengirausahaan dan pengaturan keuangan Teman-teman bisa menyiapkan modal Baik itu pengetahuan maupun finansial Jadi teman-teman nanti ketika sudah merasa cukup modalnya Pada momen yang tepat teman-teman dapat balik ke Indonesia Buat usaha, jadi teman-teman bisa menjadi majikan di negeri sendiri Dan teman-teman, yang paling penting teman-teman bisa tetap kumpul dengan keluarga Dan bisa kembali dengan keluarga dan memiliki kemampuan ekonomi yang semapan Semangat semuanya di tengah politik yang apapun itu Semangat semuanya Baik Bapak, terima kasih Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembina Pojar Mandiri Sahabatku Hongkong Sekaligus Kepala Remy Times Bank Mandiri Hongkong Baiklah sahabat semuanya, ikuti kegiatannya ya Check it out Mandiri Sahabatku adalah rangkaian program pemberdayaan Untuk mengangkat harkat martabat pekerja migran Indonesia Atau PMI Yang telah rutin dilaksanakan di berbagai negara sejak tahun 2011 Dan bertujuan mengubah pekerja migran menjadi pengusaha melalui program pemberdayaan PMI Menyediakan ekosistem kewirausahaan kepada PMI Yang hendak dan telah memulai usaha termasuk akses permodalan pengembangan usaha Implementasi beraya spirit memakmurkan ini Semangat mandiri, salam sukses untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Baik pagi jadi pengusaha S.T.V.S Kalau bukan sekarang S.T.A.M.L.A.K.I Kalau bukan baklan ini S.T.A.K.A.L.A.K.I Yes, yes, yes Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi dan kami berkati untuk kita berkembang dan berkumpul dan berkembang sama-sama kita berkumpul dan berkumpul yang terhadap ini kita berkumpul dan berkumpul dan berkumpul dan berkumpul menuju kepadu sahabat 2.12.12 semangat semuanya baiklah kemenanganmu semoga baca ini bisa berjalanan kita berkumpul bersama dengan bacaan berkumpul ala harinya Al-Fatihah terima kasih selanjutnya 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 dari selanjutnya selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih untuk menjaga untuk mempercindah kata-kata saya berkumpul untuk mempercindah kata-kata terima kasih berkumpul walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih setelah Sehat selalu ya teman-teman semua ya, sekarang kan lagi naiknya kasusnya katanya ya Kita jangan sampai trup, kalau belum pernah, cepat sehat ya Ternyata teman-teman yang pernah ikut siapa? Yang pernah ikut? Iya, raco yang pernah ikut semuanya Oh iya, nanti yang lain belum pernah ikut ya Jadi kalau nanti ada event macam 8000 nanti Jadi kalau yang lain tahun 2000 nanti Nanti ada satu acara penting Karena kita belajar ya, kita belajar semuanya Kita belajar semuanya semuanya sebagainya Jadi kita cukup mengobongkan ya Karena nanti ada pelajar dari kesehatan Mengajarkan berbagai masyarakat, semuanya Terlampilan, kita juga juga akan ada dengan pokok-pokok lainnya Dan untuk tahun 2002 ini Karena kita sudah habis-habis hampir 2 tahun sampai 3 tahun ini Karena akan termian mungkin 2020 sama daun-daun Kita akan sempat dalam online Dan untuk tahun 2002 ini akan mulai lagi Nah, sepertinya karena kan pandemi di lokasi sendiri Meskipun sudah gabungkan, karena kan belum mulut Maksipun kan ya Jadi, untuk tahun ini nanti akan modelnya itu Hybrid gabungan Jadi, ada yang online Ada juga yang pelatihan di kelas Nah, nanti setelah online sama pelatihan di kelas Nanti akan ada trend eventnya Kalau misalnya nanti semuanya lancar ada trend eventnya di tahun 4 Jadi, modelnya gini Nanti akan ada kelas online Buat teman-teman belajar dulu online Nanti ada masyarakatnya Kalau misalnya Apa namanya Delainnya masuk dan sebagainya Nanti akan ada pelatihan yang kita nyiapin kelas Nah, jadi disana kita bisa belajar lebih detail lagi ya Lagi-lagi kita pukul bersama objir yang lain juga Terus juga teman-teman lainnya selain objir Jadi disana belajarnya bisa lebih intensif lagi Karena selama ini kalau online kan pasti beda ya Semangatnya ya Kita nggak bisa interaksi Nggak bisa guyon-guyon Karena kan belajar kadang-kadangnya nggak harus share resursnya Terus jaringan internet Ada fokus belajar juga nggak bisa full Nah, nanti Apa namanya Nanti akan ada kelasnya Kita coba Jakarta-Jakarta-Jakarta-Jakarta Tergantung beberapa orang yang hadiah Nanti kita siapin kelasnya Nanti ada sesuari kita belajar Sharing Nah, setelah itu nanti ada grand eventnya itu Yang sudah di Juni atau Juli Nah, itu nanti yang lainnya kita ngumpul lagi tuh Kita harap sih tahun depan kan Udah Nggak ada pandemi lagi lah ya Atau udah nggak ada pandemi lagi Tidak ada karantina Jadi teman-teman yang dari Jakarta bisa datang ke sini Jadi ilmu yang didapat dan sharingnya Yang kita lakukan bisa lebih dalam lagi Itu yang pertama Jadi untuk yang tahun ini Eventnya itu Bukan cuma online Kayak Tapi online dan Ada komunikatnya Terus yang kedua Nanti Kita akan tetap ada program Bapak Asuh ya Padukkan kepada Nah, programnya sendiri Nanti akan Program Bapak Asuhnya apa sih? Program Bapak Asuhnya adalah Bagi teman-teman yang sudah Balik ke Indonesia Dan balik ke Indonesia Nanti kita ada program pendampingannya Untuk setahun ini Kita akan coba Mengindang Wira Usaha Awan Kan Diri Jadi pandemi yang program Wira Usaha Awan Kan Diri Jadi nanti Kita berharap Ada yang Membina teman-teman PMI yang balik ke Indonesia Jadi ilmu yang didapat di sini Di Indonesia bisa juga mendapatkan Terus yang kedua juga Yang paling penting kan Yang namanya Yang satu jaringan ya Apa namanya Koneksi bisnis dan sebagainya Nah, kalau teman-teman Ketemu sama Wira Usaha di sana Mudah-mudahan kita berharap Apa namanya Kalau ada koneksi kan Bisnisnya bisa jauh lebih lancar ya Dan teman-teman juga bisa belajar Gimana sih Jadi pebisnis itu Karena kan pasti beda ya Apa namanya Cara dan strik Dia menghadapi hal-hal yang lain Kita harapin sih Bagi yang ketahukan Terus yang kedua Yang selanjutnya adalah Perbedaan nanti programnya juga akan Kalau selama ini Jadi bapaknya kan melibatkan Hanya Apa namanya Pun APNP ya Nanti Kedepannya bisa Bisa ikut juga Baik itu Suami Atau pasangan Atau Anak juga yang ada di Indonesia Jadi memang harapannya Apa namanya Programnya bisa lebih Bisa lebih Bagus lah dibandingkan sebetulnya Jadi kita berharap sih Kalau semuanya lancar Tahun ini Programnya akan berisi Jadi kita harapin Pasti-pasti ya Teman-teman semuanya Dari netral Terus kalau ada teman-teman Yang punya kenalan komunitas yang lain Nanti dikabarin aja Nanti saya mungkin bisa Nisi di sesi mereka Sekitar Waktu 15-20 menit Seperti ini Nanti saya dilahirin Supaya kita berharap kan Program ini Semakin banyak yang Untuk semakin banyak Kita bisa sharingnya Jadi Ini kan sebenarnya Program Program yang diberikan oleh Maderi Apa namanya Meningkatkan Takat Pemerja migran Karena kan Apakah itu kan Kita berharap Teman-teman balik Indonesia ya Kumpul sama keluarga lagi Tapi kan Yang nggak bisa kesambungin adalah Nanti kalau saya boleh Khususnya ekonomi saya Gimana gitu kan ya Nah ini Sebenarnya kita pengen jumpa Tadi lewat Coba 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 Yes, yes, yes. Terima kasih.